Apa kalimat pujian kepada Allah yang paling utama? Sebetulnya semuanya juga utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya, apa lapat pujian yang paling utama? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kalimat pujian kepada Allah yang paling utama? Sebetulnya semuanya juga utama. Jika dibarangi dengan hati kita yang benar-benar memuji kepada Allah. Tetapi Tata pernah membaca ya di dalam riwayat. Ada hadis, itu hadisnya hadis yang warid juga. Bahwa Allah Ta'ala itu ketika menurunkan Nabi Adam alaihi salam. Dari surga ke alam dunia gitu ya, kita ke bumi gitu. Maka di sana Nabi Adam pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya ilmu. Dan berikanlah kepada saya sebuah kalimat. Yang mana kalimat itu adalah mengumpulkan, memuji kepadamu ya Allah. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam alaihi salam. Kata Allah, bacalah lafad ini ketika pagi tiga kali dan ketika sore tiga kali. Apa lafad itu? Yaitu, Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Atau bisa kita lanjutkan dari sana. Nah begitu juga kan ketika kita hendak mengaji, maka jangan selalu kita lupakan. Yang pertama kita mengucapkan basmalah, kemudian apa? Hamdallah, kemudian kita membaca sholawat penutupan dengan salam. Begitu juga kita di dalam berdoa kepada Allah, adab-adabannya seperti itu. Kita awali dulu dengan bismillah, kemudian dengan hamdallah. Hamdallah ini cukup populer oleh Nabi Adam alaihi salam. Jadi, Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bisa kita lanjutkan. Ya Rabbana lakalhamdu kama yambagi lijalali wajhikal karimi wa'adimi sultanik. Kemudian itu kita membaca sholawat sebelum kita meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Kita membaca sholawat. Sholawatnya sholawat apa saja? Mau Allahumma sholim ala Sayyidina Muhammad, dua ala Sayyidina Muhammad itu juga cukup. Mau dengan sholawat kamilah juga bisa. Ataupun dengan sholawat munjiyat. Biasanya kalau dengar doang itu biasa disambungkan dengan sholawat munjiyat. Allahumma, sudah pada tahu? Allahumma sholim salatan tunjinabihah minjami'il akhwal wal'afad. Apa lagi? Watakdilana biha minjami'al hajat. Watutahhirna biha minjami'al sayyid. Watarfa'una biha indak ala darajat. Watuballighuna biha asal ghayat. Minjami'al khayrati fil hayati wa ba'dal mamad. Kemudian setelah itu barulah kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada Allah. Begitu ya? Faham ya? Jadi sebetulnya di dalam pengucapan hamdallah semuanya juga utama. Jadi yang penting adalah hati kita. Apakah ketika pengucapannya betul-betul hati kita di dalam memuji kepada Allah. Mungkin itu ya, sudah faham. Mungkin segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.